Hai semua, berikut ini cara menghapus riwayat video yang kita tonton di Facebook ya Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai Nah langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke aplikasi Facebook Lalu disini kalian silahkan klik di bagian pojok kanan atas ya Nah di bagian yang ini Nah kalian klik aja Lalu disini kalian klik di bagian pengaturan dan privasi ya Nah ini pengaturan dan privasi Lalu klik lagi di bagian pengaturan Nah disini kalian gulir ke bawah Kalian klik di bagian log aktivitas Lalu disini teman-teman silahkan geser di bagian yang ini Nah kalian cari yang namanya video yang ditonton Nah ini dia Kalian klik Nah maka disini akan ada riwayat atau history dari video-video yang kalian tonton ya teman-teman ya Nah disini tidak bisa kita klik videonya video apa Nah tetapi ada gambarnya ya teman-teman ya video apa aja yang kita tonton Nah jadi untuk menghapusnya cukup mudah sekali Kalian bisa hapus satu persatu seperti ini Ataupun jika kalian ingin lebih cepat kalian bisa hapus semua dengan cara klik di bagian yang ini Lalu klik hapus Nah kami sudah mulai menghapus riwayat tontonan video anda Jika riwayat tontonan Jika riwayat tontonan video panjang butuh waktu beberapa saat untuk menghapusnya ya Nah jadi pada saat kita klik hapus riwayat tontonan video maka semua videonya akan mulai dihapus ya Nah jadi kita coba refresh Nah sekarang semuanya sudah terhapus dan sudah kosong ya teman-teman ya Nah sudah tidak ada lagi disini Nah kemudian di sampah ini juga tidak ada ya Karena dia tidak berpindah ke bagian sampah Nah ini sampah ini adalah bagian dari video arsip ya teman-teman ya Nah jadi disini Kalau kita pilih semua lalu kita buang maka dia akan pindah ke sampah ya Nah jadi menunggu 30 hari maka akan terhapus ya Nah untuk video riwayat video yang kita tonton Sudah tidak ada lagi dan tidak berpindah ke bagian sampah Oke teman-teman itu saja untuk informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya